ini kita ada di belakang btc bro di bandung ini btc hotel ya ini ada yang asyik nih makanan sih enak-enak tapi ini ada yang soto ayam khas banyumas oh ibu siti kok mampirnya kesana bu aturan sebelah sini taruhnya silahkan pak oh panahnya mampir mampir dia ada soto ayam khas banyumas jadi ini banyumas ya apa bedanya dari yang lain apa aja dikasih apa jadi kalau yang khasnya ada toge ini toge cambah ya sama kerupuk padang merah kerupuk merah sambal kaca berapa seporsi itu bu sama 15 sama nasi sama teh jadi berapa boleh boleh-boleh emang dia udah kepingin dari tadi bu yang banyumas katanya yang banyumasan itu yang sip kan cuma satunya iya satu kan makan yang lain iya diganti yang lain kan mau dikabisi habis makan ini bisa ngapak bu ya oh bisa langsung ngapak ya iya pasti bisa ngapak pulang kapu nggak ngapak pulang kepena ketanya ini keterangnya rupuk ping sebenarnya ya sama kayak orang padang iya ini toge nya oke ya satu aja mantap udah jadi ya ini kuahnya ini kuahnya santan apa gimana enggak Oh ayamnya ayam atau tulang oh tulang sapi ya Oh berarti ayam rasa sapi iya tapi mantap siap sip iya udah udah mau diambil Oh ntar itu ya nasinya nggak diambil dulu nasinya udah matang ya tuh wangetan ya ya bukannya jam berapa ini bu jam 11 sampai jam sampai jam 5 oh 5 tutup nih ya berapa lama ini tempatnya ini apa namanya dikenalnya apa nih namanya belakang btc oh belakang btc nggak ada dinamain apa gitu kantin apa gitu apa food court apa nggak ada oh belakang btc aja gitu nama kantinya masing-masing nama kantinya masing-masing tapi tempat semuanya belakang btc itu belakangnya cuma satu ya ada yang belakangnya dua bros depan belakang adanya woi sudah jadi tinggal berapa lama bu Siti jual sini baru empat bulan mas di Banyu mas bu Siti ya asli oh bayunya teh hangatnya satu teh kan dia terseret lah teh hangat satu jadi udah sip ya iya udah enggak sabar udah mendidih ini udah mendidih ya silahkan jadi ini 15 sama teh 3.000 ya kalau ininya aja 15-15 beda lagi oh teh nggak jual air nggak nggak boleh ya itu beda lagi 4.2 ya berarti teh emang termasuk orang kerjasama ya kan itu eh bukan teh ini Siti ya Banyu mas bu ya orang Banyu masnya mana di kamar sana dari Jatilawang oh Jatilawang ya silahkan makan dulu makan makasih bu makanya enggak apa Pak kau ya ya jadi berapa bu sambal tes jadi berapa 18 aja ya saya bayar 30 sampai makadanya ini alat terima kasih ya oh kasih Bu Siti ya ya sama-sama nge-rekoti semoga tambah lari semuanya belanja-belanja pasar mana nih Bu Siti dihiringi dengan musik ini, sebelah musik ya? iya, komplit mantap, lagu siapa nih bro? mantap ini ada sampel kakak damping juga tapi ini ada sampel kakak merah, sudah enak ini ada sampel kacang mantap tadi belum dikasih ini? belum, ini sama selera pak oh itu bro, cobain dikit kalau selera gini ya saya kira kopi, abon gitu enggak ya? nah dikit aja oh ke situ enggak apa-apa, ini nyapur juga satu, aku coba pakai sampel kacang oh ini sampel kacang, jadi kacang dikauh tumbuk, campur gula merah? enggak gue makannya gimana? gosong kalau digosong yuk, siap, makan bagaimana bu, sampel kacang? itu sampel kacang, selera dia enak sesuatu yang biasa karena takut ngelip di gigi kayaknya ibu padahal enggak ngelip ini, kita pindahkan sampel kacang ini yang bikin enak sebetulnya, tapi dia selera kata ibu pria, jenggot punya selera mantap gimana bu, mantap, gimana rasanya bro? hmm rasanya gimana ya? coba sendiri deh ya coba aja dateng kesini cuman tehnya bagaimana nih tehnya? lagi diambil kayaknya? oh udah ada udah dibayar teh, makasih teh ya sorry takut nanti tehnya dia udah keserta protes nanti dia yes mantap itu belum kurang apa ya? ada musiknya ada dangdutnya jadi sedang itu ya udah 2 hari belum makan ya kasihan ya nambah ntar satu tempat satu jadi ini emang saya nyari-nyari kuliner jadi bumbunya nih pakai lengkuas gak? enggak oh ini gak pakai lengkuas bawang merah, bawang putih bawang merah gak? oh bawang putih aja bawang putih, bawang bawang bay sama pedas oh gitu aja gak pakai lengkuas daun salam gak? daun jeruk? enggak ya jeruknya di luar ternyata suatu bahan umas ini tuh tapi kekuatan di kacang tapi dia gak suka kalau yang suka makan kacang oke jadi kacang itu di apa? di sangrai aja di sangrai gak pakeninya agak gosong, mateng ternyata suatu saya kira kampur gula merah enggak ya jadi gernyel-gernyel ya kalau giginya bolong kayak gitu takut deh nanti masuk takut masuk mantap gimana bro? satu ajem enak kan udah bilang kalau enak enak oh kalau enak diem deh eh ibu jangan diajak ngomong karena saking enaknya dia lagi menikmati kalau udah selesai baru itu kan komitmen gue kalau enak diin gak? pulangan dong enggak gak usah buat ibu aja udah nambahin kan bayar tehnya aja ibu bayar 3 ribu tehnya bayarin masuk teh mantap goyang terus sampai pagi kayak soto padang kayak soto padang ya? cuman bedanya kalau soto padang dagingnya kering malu lebih enak kalau soto padang ini karena dia pakai ayam tapi pakai tulang gitu ya tulang ada daging-dagingnya sapi juga jadi ditumis dulu gitu ya waktu ini ditumis iya udah ada dulu ditumis jadi gak banyak waaah bawang putih aja ya apa bang 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 kok gak bawa ke bawang merah emang gak? gak pakai wawang putih juga ya agak spesial biasa orang kan bawa ke bawang putih atau bawang merah aja ini ternyata dia bawang putih ini kan aromanya kenapa? iya aromanya enak emang karena aromanya ini wuh iya mantep terasa kaldunya bawang putihnya keren waaah nah makan tuh bawang putih iya gak? lagi mencerna apa bawang putih deh ibu? ini garlik hmm garlik katanya waaah mantap musik kayak ini hei gila goyang lidah ini goyang sebenernya bu lagi denger musik ini goyang lidah kan? mantap mantap sampe giginya pada rompol hahaha pada goyang ya udah udah makan tuh soto ini kuahnya dikunyah juga bro ada isinya soalnya ya itu kenapa kerupuknya itu kerupuk padat